Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa obrolan budaya kembali bersama RRI Tahuna dan kali ini kami akan membahas seputar jejak sending di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Selengkapnya kita akan ikuti dalam obrolan budaya. Bersama saya Momok Lian juga ada Ungke Epan. Nah itu dia ada Ungke Epan. Selain Ungke Epan disini juga Ungke ada orang P. Narasumber yang hadir. Narasumber yang hadir. Apa ini Ungke mau bilang ini? Enggak, berdua beli Ungke pengomok kasihan. Oh begitu, marah kabar baik sehat? Wah ada sehat. Ada sehat-sehat. Momok bagaimana? Sama dengan Ungke lagi, masih sehat. Ungke penasaran nih hari ini ada cerita apa? Kalau hari ini orang mau bercerita tentang jejak sending di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Ungke pernah dengar. Menarik juga di bercerita itu rupanya. Penasaran tuh pasti Ungke. Eh kira-kira seperti apa jejak sending di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Badan Adat Sangiha, Pendeta Patras Madunsa MTH. Apa kabar Bapak? Baik, sehat walafiat. Sehat walafiat. Apa kalau terorang bilang bahasa Sangiha? Marun Semaha. Marun Semaha. Oke, baik. Kalau Marun Semaha itu berarti DP kabar baik kan Bapak ya? Kabar baik, kabar sehat. Kalau Marun Semaha apa itu DP jawaban? Sebenarnya Marun Semaha sama di PRT. Oh sama. Hanya supaya tidak sama-sama diucapkan, maka untuk yang menjawab menyebutkan kata Marun Semaha. Marun Semaha. Tapi pengerjainnya sama sebenarnya. Sama ya. Damai Sejahtera. Damai Sejahtera, baik. Tapi boleh dibalik itu Pak Pendeta? Boleh dibalik kalau apa? Sama juga kalau misalnya kita bilang Marun Semaha, kemudian di sebelah. Bilang Marun Semaha? Memang kadang-kadang orang yang lupa, dia mulai dengan Marun Semaha, tapi sebenarnya Marun Semaha dulu. Oh Marun Semaha baru Marun Semaha dari DP jawaban. Oke, baik. Sebelum kita lanjut dengan obrolan ini, kita akan ikuti yang satu ini. RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi Dengar dan saksikan siaran langsung kami, naftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkepang bersama melalui digital platform. RRI Digital Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital Ini Pak Pendeta Seperti apa sih sebenarnya jejak sending secara umum? Terima kasih. Pertama saya harus mulai dengan kehadiran Belanda di Indonesia secara khusus juga di Sangeha. Memang dapat dikatakan mereka tidak hanya menjajah kita atau mengambil rempah-rempah yang ada di bangsa kita, daerah kita, wilayah kita. Tetapi justru juga di dalamnya ada kerja senderling. Dan itu yang luar biasa menurut saya. Dan itu yang dilakukan oleh Otto Greenhart Melking. Dia adalah badan sending dari NZG yang dalam bahasa Belanda, Netherlands, senderling, ghost club. Itu badan sending. Sehingga badan ini bekerja sama dengan penginjil dari Jerman yang saat itu adalah Johannes Evangelista Gosner. Dan dari kerja sama itu maka mereka mengutus beberapa orang. Yang kita kenal dengan Aaron Stoddgood Steller, kemudian Karl Skorder ditabukan. Kalau ini Steller di Mangan itu, kalau Skorder ditabukan. Baru Predikeling di Tagulandang dan di Siaugrohe. Jadi ada empat senderling datang. Tabukan mana itu? Tepatnya di Tabukan mana? Di Tabukan Utara. Jadi Tabukan Utara, Mangan itu, kemudian Tamako, dan Ulusiau, serta Tagulandang. Dan kehadiran mereka itu pada tahun 1857. Dan mereka mendarat pertama di Paseng. Tanggal 13 Juni 1957. Paseng itu di mana? Di Siaw Barat. Oh di Siaw Barat. Iya. 1857? Iya. Mereka datang. Dan itu yang sebenarnya dihitung sebagai hari pekabaran Injil. Yang sekarang ini gemis merayakan ke 167. Jadi mungkin sebelum lebih jauh lagi Tora mau obrol di sini, patut Tora menyampaikan dirgahayu gereja Masa Isangita Laut yang 25 Mei kemarin genap usia 77 tahun bersinode. Kemudian memperingati Injil 167 tahun yang nanti dirayakan pada tanggal 13 Juni 2024, bulan tahunnya. 13 Juni 2024. Nah itu ada keterkaitan dengan sending? Iya. Karena gereja kita lahir dari penginjil itu. Dan itu kelahirannya dirayakan sebagai hari pekabaran Injil. Tanggal 13 Juni 2024, genap 167. Ditetapkan di mana itu Bapak? Di Siaw atau? Tidak. Ini melalui sidang-sidang sinode. Oh sidang sinode. Dan dalam pemaknaan itu secara khusus gereja Masa Isangita Laut melaksanakan ibadah sepekan. Dan ini sementara berproses. Sementara berjalan? Iya. Khusus di wilayah gereja Masa Isangita Laut. Bapak Pendeta tadi kan ada ini sending, sending itu mungkin Ungkik Le penasaran ini. Aktivitas sending ini sebenarnya datang ke sini apa? Terima kasih. Pertama, memang mereka datang sebagai penginjil. Iya. Hanya saja dalam kerja mereka, mereka tidak tahu memberitakan Injil. Tapi ada yang hadir sebagai tukang, ada yang hadir sebagai guru, malah ada yang tukang sol cepatu waktu itu. Kemudian pertanian. Jadi kalau kita lihat sejarah Sendiri Masukdi secara khusus di Nusa Utara, yang sekarang berapliasi dengan gereja Masa Isangita Laut, memang mereka betul-betul datang di sini tidak sahaja berkotbah. Tetapi juga mereka membangun ekonomi, pendidikan, keterampilan. Itu yang mereka lakukan. Kemudian ada beberapa sekolah yang mereka dirikan, termasuk di Gunung, di Kaluatu, Quick School. Itu sekolah-sekolah yang mereka dirikan. Nah tadi kan ada beberapa orang, satu ada di Tagulandang, kemudian yang lainnya ada di daerah-daerah lain. Bangan itu, Tabukan Utara. Kalau di Daratan Sangi sendiri sini Pak Pendeta berapa orang? Satu cuma? Tidak, dibangun itu kan setelar, kemudian di Tabukan Utara, Skorder, kemudian di Tagulandang, Keling, di Siau, Grohe. Jadi semua bertiga itu utamanya aktivitas sebagai penginjilan, tapi ada juga andil e untuk di daerah, ada yang jadi tukang. Berarti mereka dari sana memang ada ilmu semacam pertukangan atau apa yang dibawa dari tempat mereka. Memang rupanya mereka diseleksi juga kehadirannya. Dari sisi pengetahuan dan kemampuan. Karena ketika mereka datang kan langsung membangun. Langsung mengajar. Langsung bekerja. Berarti kan katakanlah mereka siap pakai kan. Jadi memang tidak cuma untuk apa, tapi ada apa juga untuk orang-orang daerah, menimba ilmu. Ada di tempat di mana mereka datang kan. Dan memang tujuan mereka mendidik kita, membangun masyarakat kita. Berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu. Oke. Nah Pak Pendeta, ini kan mereka datang penginjil. Tadi ada membangun-membangun sekolah. Tadi itu yang disampaikan. Apa dulu bangunan-bangunan mungkin ada peninggalan-peninggalan semacam sekolah dulu yang sampai saat ini mungkin masih... Masih tetap ada. Memang untuk pembangunan yang mereka tinggalkan banyak. Jangankan pembangunan lahan. Lahan juga. Di gunung itu lahan besar sekali. 240 hektare. Dari gunung sampai Talengen. Itu peninggalan mereka. Kemudian di gunung juga ada rumah sending. Yang sekarang ini sudah direnovasi menjadi ruang pertemuan. Memang dulu itu sebenarnya adalah rumah sending. Dan kami karena juga membangun waktu itu tidak menghilangkan nilai. Hanya fungsi yang dialihkan. Kalau itu dulu menjadi asrama sekaligus pendidikan. Mereka mengajar dan sebagainya. Tapi sekarang dijadikan tempat untuk pertemuan. Pertemuan. Tapi DP model sama. Tidak di rubah-rubah. Iya. Kemudian di bangunan itu. Yang rumah besar itu. Itu dia penama rumah steler. Baru di Tamako. Yang sekarang ini jadi rumah ketua resort. Dulu itu rumah sending. Kemudian juga di tabungan utara. Yang sekarang ini DP lokasi dijadikan kantor resort. Juga di tabungan selatan. Di Manalu. Ada satu bungunan di situ. Memang ada beberapa bungun. Apalagi kalau di Syah juga banyak. Hanya persoalan kita adalah karena kita tidak punya dana. Maka terbengkali paling banyak. Dari pemanfaatnya. Dalam peninggalan sejarah yang bagus sekali. Pemanfaatnya kan mereka datang tadi dari mana? Pemanfaatnya Jerman atau? Jadi sendeling ini sebenarnya berasal dari Jerman. Jerman. Tapi diutus oleh Belanda. Tadi yang kita sebutkan. Bahwa di sini pernah hidup waktu mereka juga datang menjajah Indonesia 350 tahun. Maka ada yang bekerja sebagai penanggung jawab sendeling. Dan itu mereka meminta kepada Jerman agar mereka mengutus. Jadi steler ini skor der Keling ini orang Jerman. Yang diutus oleh sendeling Belanda. Nah kalau ini kan Pak Pendeta so disangih kan? Kenapa tidak dipakai bahasa sangir? Misalnya itu bukan sending tetapi menginjil arwah Pak pakai bahasa sangir. Pak Pendeta kalau mereka datang kemari mungkin mereka dapat ilmu bahasa sangir di sana. Atau tetap pakai bahasa Jerman atau bahasa Belanda sampai di sini. Memang saya kira tidak secara serta-merta kita langsung beradaptasi. Karena kita juga kan belajar dari sejarah. Nah kita kenal sendeling. Tapi ketika dia sudah berproses sampai hari ini. Malah kita lebih pada akhirnya juga kan kerja sending ini kan berakhir. Jadi sendeling bekerja sampai dengan 1947. Itu sendi menyerahkan pelayanan ini kepada pendeta peribumi yang ada di Kabupaten Sangir. Jadi sendi bekerja kurang lebih 90 tahun. Dari mereka datang sampai dengan pelayanan ini diserahkan kepada pendeta peribumi. Dan itu yang menjadi hari ulang tahun gereja Masa Insangita Laut. 25 Mei 1947. Jadi kalau dihitung dari mereka datang 1857 sampai dengan 1947 itu ada kurang lebih 90 tahun. Nah sesudah 90 tahun ini maka istilah juga penginjilan itu mulai muncul di tataran kehidupan persekutuan gereja Masa Insangita Laut. Itu kalau penginjilan dalam bahasa Sangeh. Kalau bahasa mereka datang pertama-pertama bagaimana? Memang mereka berusaha untuk menyampaikan komunikasi dengan bahasa Indonesia. Rupanya memang karena ini kan disiapkan mereka. Jadi termasuk juga bahasa disiapkan. Soalnya tidak mungkin kalau mereka tidak punya pengetahuan tentang bahasa apalagi bahasa Sangir. Dan yang luar biasa mungkin kita harus mau masuk sampai ke sana juga. Jadi pasti mereka disiapkan dengan bahasa Indonesia. Tetapi ketika mereka bekerja di sini pada akhirnya ini Stellar jadi penerjemah. Ada beberapa buku yang diterjemahkan oleh Stellar dari bahasa Indonesia ke bahasa Sangir. Oh benar cuma. Katehismus besar. Itu bahasa Sangir yang diterjemahkan oleh Stellar dengan beberapa kawan yang masyarakat Kabupaten Belosangir. Pendeta-pendeta peribumi. Berarti mereka bekerja sama dengan pendeta-pendeta yang ada di. Seking lamanya mereka di sini jadi penerjemah. Mungkin lebih tahu daripada kita bahasa Sangir. Karena selama ada Ungkek. Sedangkan orang itu baru beberapa hari ditampak lain pasti semula belajar-belajar. Misalnya kalau Ungkek taruh di Jerman misalnya. Mungkin Ungkek itu pakai bahasa Indonesia di sana Jerman semua. Bayangkan sebelum Indonesia merdeka. Mungkin orang-orang di sini masih apa ya? Permitif kemudian mereka bukan apa karena kan masih jauh sebelum sekarang. Kemudian mereka bisa masuk kemudian bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di daerah. Waduh luar biasa itu ya. Betul. Apalagi diorang jadi penerjemah juga. Ada buku yang dikeluarkan. Katehismus. Apa di buku Pak? Katehismus. Katehismus. Bayangkan mau sebut diorang penamat saja. Makanya mau tak adipis tengah mati sekali. Lidah tak lipek-lipek. Bayangkan ada 100-200 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kalau pun mau dapat ingat. Cuma steler. Ujung-ujungnya mungkin Pak Panita. Mungkin panjang. Nama panjangnya enggak susah mau disebutkan. Betul. Pak Panita mereka terdorang itu semua tak bahagi di beberapa tempat. Iya. Tapi tetap berkomunikasi. Maksudnya ada komunikasi. Kan yang rupa sekarang ada HP atau ada apa. Boleh bakal. Oh ada di mana? Kan dulu dorang tak bahagi di tampa-tampa. Mungkin dorang juga punya apa untuk dulu ada organisasi atau apa yang membawah dahi di Kabupaten Kepulauan Sangi. Kalau yang di Sangi kan itu tadi. NZG. Netherlands Sandling. Itu wadah yang membawahi mereka. Dan mungkin juga walaupun memang waktu itu dari sisi akses untuk berkomunikasi agak susah. Tapi mungkin lewat surat apa semua. Jadi tidak membatasi kekurangan-kekurangan yang ada ketika itu. Untuk mereka bisa menyampaikan hal yang terkait dengan misi yang mereka lembang. Mereka datangkan dengan kapal sebenarnya. Kapal? Kapal. Bukan dengan pesawat. Dan kapal waktu itu bukan kapal sama dengan sekarang kan. Majestik. Cuma berapa campi di Siau. Layar mungkin Bapak Nita. Sehingga memang dari sisi pengutusan ini bagi orang gereja masih instal laut. Ini sesuatu yang luar biasa. Harus perlu diteladani. Kesulitan yang ada ketika itu tapi mereka mau membawa kabar keselamatan kan. Menjalankan dorong komisi. Gaji mereka kan dari Belanda. Oh digaji juga Bapak Niteo waktu itu ya. Yang tidak ada HP untuk mengupload ke Rabu-Rabu Akan Semua Dapak itu doi. Masih masuk di nomor rekening begitu. Masih mau tunggu berarti. Jadi seperti itu. Yang pasti bahwa mereka punya cara untuk mengkomunikasikan. Walaupun memang dari sisi transportasi, kapal layar, berahu ketika itu. Malah ketika gunung dibuka, steler kan tinggal di Mangan itu. Yang di rumah sekarang ini, steler. Tapi akses pelayanan mereka sampai di gunung. Dan menurut informasi, mereka alat transportasi dengan menggunakan kuda. Kuda? Iya. Berarti kalau misalnya dari Tahuna ke Gunung Mangan itu pakai kuda? Pakai kuda. Ungkik Lai baru tahu kalau di Sangi ini ada kuda dulu. Ada kuda. Kalau sekarang kan sudah ada ya. Iya. Jangan kan apa mungkin tahun 70-an, 80-an jarang Ungkik. Jarang, belum pernah lagi mungkin Ungkik Lai kuda. Betul. Ternyata katuk di tahun 1800-an. So ada. Iya, so ada katuk kuda. Dulu alat transportasi katuk di kabupaten kita di sini. Wah, ini informasi untuk orang-orang yang ada di Sangi ini. Apalagi untuk orang yang tidak ada di saat zaman-zaman dulu ya. DP perjuangan-perjuangan itu. DP akses-akses transportasi itu orang lain tahu. Nah, selain kuda apa lagi Pak? Cuma kuda? Kalau di darat itu. Di darat? Kalau di laut, perahu. Tapi mungkin... Pelang, Londe, Pamo. Yang masih tradisional sekali kan? Bukan yang canggih atau... Mungkin dulu katuk banyak itu yang digunakan sebagai alat transportasi itu. Kalau nyana semua orang ada kuda. Betul. Apalagi kan kalau modilia ini kuda ini rupa mahal dari harga itu. Makanya dulu mungkin nyana semua katuk orang transportasi pakai. Tapi kalau perahu kan mungkin ada perahu-perahu yang kecil-kecil. Masyarakat-masyarakat yang ada di pinggiran pantai atau apa kan banyak masih. Yang masih boleh diorang mau backing kalau misalnya perahu. Pemirsa RRINET kita akan lanjut lagi. Masih dengan obrolan budaya bersama RRI Tahuna terkait dengan jejak sending di Kabupaten Kepulauan Sangiha setelah yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yang paling yang dia lakukan adalah pemberitaan Injilnya. Dia mulai dari disebut yang terkenal di sini pemuridan. Menjadikan orang-orang dari jemaat-jemaat dari kampung-kampung untuk datang belajar di sini. Siang hari dia ajar bertani menanam dan mengolak lahan di sini. Kemudian malam hari mereka belajar Alkitab. Belajar tentang Injil di sini. Sehingga dikenal di mana-mana dari sini lahirlah penginjil-penginjil petani, penginjil-penginjil tukang. Mereka terampil untuk pergi memberitakan Injil. RRI NET di Indihom TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NET, tonton yang Anda dengar. RRI NET, tonton yang Anda dengar. Masih bersama RRI Tahuna dalam obrolan budaya. Dan masih juga dengan Ungke Epen, menemani Momok Lian, dan ada Bapak Pendeta yang masih tetap semangat dengan penjelasan-penjelasannya ini Ungke. Dan menarik sekali kalau kita membahas tentang jejak sending, di mana Ungke Epen Momok Lian belum ada waktu itu. Makanya Noka ini harus dicari tahu, dan mungkin kita harus saat ini mungkin dijelaskan kepada anak-anak muda atau apa, bahwa kita punya peradaban ini dulu yang harus kita tahu bersama dan kemungkinan juga nanti kalau ada situs-situs atau apa, ada tempat-tempat apa yang kita pugar atau kita kembangkan lagi atau bagaimana. Supaya jadi torong pe budaya juga, menjadi situs yang mungkin bisa dikunjungi juga oleh yang dari luar, misalnya suka mau belajar tentang itu, boleh langsung ke Kabupaten Kepulauan Sangiha. Torong lanjut dulu Ungke dengan sending ini. Kalau jejak sending ini Pak Pendeta, kaitannya tentunya dengan tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Seperti apa tanggapan selaku ketua badan adat? Memang kalau kita belajar dari kehadiran senderling, mereka tidak memusnahkan budaya. Mereka tidak berperang dengan budaya. Memang sending ini kan tidak cuma di Sangiha. Banyak sending datang di Indonesia. Yang di Sangiha tadi ada lima orang. Tapi di tempat-tempat yang lain ada. Hanya senderling yang, kelebihan senderling di Sangiha karena mereka tidak berperang dengan budaya, kebiasaan dan sebagainya. Tetapi mereka memberi nilai, memberi isi. Karena Pak Pendeta sebagai narasumber juga seorang pendeta. Sebagai ketua badan adat. Sehingga mungkin Pak Pendeta juga bisa menjelaskan ke sana. Bagaimana mereka menerima itu tetapi sekaligus memberi isi. Dari sisi iman. Dari contoh Sundeng. Dulu ada seremoni masyarakat kita. Dari penama Sundeng. Seperti apa itu? Peribadahan masyarakat kita yang di sebelum sending. Ada yang menjadi, apa namanya mereka, dalam ritual itu mereka menggunakan anak. Persembahan atau? Sebagai tumbal, iya sebagai persembahan. Ketika sending datang, dialihkan. Tidak lagi seorang anak tetapi bisa diambil dari binatang-binatang yang ada. Dari hewan? Iya hewan. Kambing, babi dan sebagainya. Sehingga memang dari sisi pertumbuhan budaya tidak terusik. Kalau di Toraja rata-rata meninggal. Karena mereka melawan budaya, mereka berperang dengan budaya. Yang sending di Toraja? Iya, karena itu sending yang ada di sangi mati semua karena sakit. Oh. Iya. Dan umumnya yang datang itu meninggal di sangi. Tidak ada yang kembali, kecuali keturunan mereka. Berarti kalau misalnya sending ini, sama yang Bapak bilang tadi, nyana tepulang, Kang. Berarti kalau DP, apa ya, DP namanya. Ada DP keluarga-keluarga yang maksudnya boleh orang mau temui untuk misalnya bercerita, sharing, komunikasi, begitu. Jadi keturunannya banyak yang pulang. Banyak yang pulang. Oh iya, termasuk yang di Tamako, di Mangan itu. Memang ada keturunan mereka. Dan ada beberapa tempat yang di Mangan itu, di Pugar, yang dibayai oleh keturunan Steller. Iya, keturunan Keling. Jadi tetap terbuka komunikasi dan sampai hari ini memang masih membuka diri mereka. Tetap berjalan seperti itu. Jadi ada komunikasi dengan keluarga-keluarga. Jadi walaupun mereka pulang misalnya ke Belanda atau ke Jerman, tetap mereka melihat. Ketika diminta untuk membantu, maka mereka punya kesediaan. Biasanya yang komunikasi dengan mereka sampai ini Pak? Kalau di tingkat gereja tentu pimpinan gereja. Kalau di jemaah tentu pimpinan jemaah. Jadi mereka juga tidak menutupi kemungkinan atau menutupi diri. Tetap tinggal bagaimana kita menghubungi mereka ketika kita dapat alamat, tetap mereka menyambut. Dan itu pengalaman kubur Steller di Mangan itu kan baru. Tahun berapa di Pugar. Dan itu atas biaya mereka. Bapak Nita berarti memang dulu kan ini orang masih menyembah-menyembah semacam apa. Bapak Nita sampaikan tadi itu. Bagaimana dulu ya? Mungkin dapat perlawanan atau bagaimana? Kan dulu mereka masuk dengan konsep yang lain. Jadi mungkin susahnya mau masuk seperti ini. Bagaimana kira-kira dulu itu Pak Nita? Dari proses perjalanan itu. Kalau kita lihat sejarah, tarikan sejarah, memang nyara muda. Mereka membawa umat ini sampai pada akhirnya mengenal. Kalau di Kristen mengenal Kristus. Nyara muda. Malah menurut tuturan tua-tua dulu, mereka dalam rangka pendekatan terhadap masyarakat. Apalagi ketika mereka memasuk gereja, kemudian tak perlihat, kumpulan-kumpulan yang sementara minum. Mereka juga kadang-kadang minum. Walaupun tidak dalam bentuk dia sampai mabuk. Itu kelihatannya bagi mereka jadi cara untuk mendekati. Untuk lebih bebas. Dan dari strategi seperti itu memang, mau tidak mau kan, orang sobat teman dan sebagainya. Pasti akan ada rasa ketertarikan kan. Seperti itu. Luar biasa. Kalau Pak Ungkik memang dipenilai yang paling apa itu dari orang yang menyembah-menyembah apa itu. Kemudian bisa mengenal agama. Aduh itu luar biasa. Dia punya manfaat. Mereka datang ke sini. Betul, betul. Kan kalau untuk berubah kan seringkali orang beda-beda ya dari orang kan. Mungkin yang muda, kalau menurut Ungkik, itu butuh waktu yang panjang. Kalau mau sampai bawa orang seperti tadi. Yang sending-sending itu juga berbaur dengan orang-orang seperti orang yang minum-minum. Mungkin yang tidak satu-dua kali akan proses panjang. Butuh waktu yang lama untuk mereka bisa melakukan hal yang baik. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sending tadi itu semacam itu. Untuk menarik masyarakatnya, untuk ikut kembali tentunya berubah menjadi yang lebih baik. 90 tahun kan sending di? 90 tahun. Mungkin ada 3, 4, 5 tahun itu. Baru mulai pelang-pelang. Mulai tertarik pelang-pelang. Jadi sesudah 90 tahun baru pelayanan diserahkan kepada pendeta Pribumi. Dan ketua sinode pertama, pendeta Salawati. Berarti kalau belum diserahkan yang pimpin semua orang? Iya. Dari senderling. Yang pimpin. Tapi pembantunya sudah diserahkan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di daerah kita. Kalau liturgi yang digunakan saat ini masih sama dengan yang dulu atau mungkin ada perubahan? Tapi dasarnya pengajaran itu. Hanya perkembangan kan? Jadi mungkin Pak Pendeta juga sebagai ketua badan anak ini kan pendeta. Iya. Iya. Jadi kalau dari sisi doktrin kan kami protestan khusus gemis pakai apa? Toko gereja Martin Luther dengan Calvin. Jadi kalau bicara liturgi di sana ada perujukan. Tapi itu juga yang diajar oleh senderling. Karena mereka di bawah naungan juga itu. Baik. Iya. Ada beberapa hal yang tetap diturunkan dari senderling. Nah Ungke lagi penasaran soal ini Pak Pendeta. Apa itu? Tadi kan penginjilan. Nah Pak Pendeta bilang tadi diorang juga mengajarkan dengan pertukangan atau apa. Apa dulu yang diajarkan Pak Pendeta? Bangun rumah. Oh bangun rumah juga. Jadi mereka datang ke sini juga pintar untuk semacam apa ya orang peisilah sekarang. Bersosial. Arsitek dulu-dulu. Betul. Jadi diorang bisa ada ilmu untuk membangun rumah juga Pak Pendeta. Dan memang itu yang mereka bawa. Oh. Makanya mungkin sampai sekarang ada banyak-banyak peninggalan bangunan atau apa. Jangankan bangun rumah. Bagunting. Bagunting rambut juga Pak Pendeta. Gunung dulu kan jadi tempat pendidikan. Jadi selain memberikan pengetahuan. Tetapi juga sekali kalau pertanian mereka langsung praktek di lahan yang ada. Berarti tanpa menyeluruhkan bakat-bakat lagi kan. Bakat-bakat yang dimiliki. Banyak-banyak ilmu yang mereka tahu. Sampai Pak Gunting Rambut itu juga main. Sampai Basol Cepatu. Basol Cepatu. Kalau di Sangi dulu ini Pak. DP rumah bagaimana misalnya? Masih kayu begitu kemudian diorang ajar kan jadi misalnya pakai batu, batah atau bagaimana? Dulu Sangir kan ada rumah. Memang syarat-syaratnya ada. Dari kayu semua. Atau Prumbia. Tapi kan perkembangannya pasti mereka sudah disentuh dengan pengetahuan-pengetahuan itu kan. Kan kita baru 70 berapa tahun merdeka itu. Tapi kalau Jerman-Belanda, ketika itu seberapa puluh tahun mereka-mereka kan. Jadi di sisi pengetahuan pasti mereka lebih. Betapa beruntungnya orang-orang tua dulu yang boleh menimba ilmu langsung dari... Betul. Dari DP pakar itu. Pak Penita bagaimana? Adakah cerita yang dulu-dulu cara mereka mengajar kepada orang-orang ini? Misalnya diberi teori dulu atau bagaimana? Atau memang langsung praktek. Kan ya enak sampai... Atau memang dulu ada kurikulum kan ya enak ada. Jadi mungkin cara mereka mau kasih latihan orang dulu bagaimana kira-kira Pak Menita ya? Karena basic mereka adalah pelayan. Sehingga pendekatan saya kira mereka punya juga banyak pengetahuan untuk pendekatan-pendekatan. Sebab sama dengan pendidikan sekarang kan. Kita tidak langsung membaca, tidak langsung menyampaikan kalimat kan atau kata. Tapi mulai dengan huruf kan. Mengenal huruf. Bisa jadi juga mereka pakai orang Indonesia, orang peribumi. Karena kan mereka mengajar Jerman. Dari Jerman, dari Belanda, dari mana. Tapi mereka kan sudah dibekali dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh sudah dibekali dengan bahasa Indonesia. Kan ya enak mungkin mereka ada tanda punya pengetahuan. Walaupun mungkin hanya memakang. Ucapkan terima kasih. Selamat. Kan pasti itu sudah ada. Yang standar-standar. Yang harian. Yang umum. Ya enak mungkin bahasa Jerman. Kok masuk di bahasa Sangir. Pasti bakal lain. Kira-lagi memikirkan ada di penerjemah atau begitu. Ternyata dorong sebelajar. Katokan belajar bahasa Indonesia. Nah Pak Pendeta sekarang kan pusat mereka. Karena yang sekarang di Sangir banyak orang yang tahu. Kalau tidak salah yang steller ini Pak Pendeta. Atau sama semua. Steller-steller yang paling dikenal. Yang paling umum orang tahu steller itu. Nah steller ini. Ungkek dari kecil. Ungkek jaga kunjungi. Bukan jaga kunjungi. Setiap ada liburan sekolah. Dua bilang Marjo pergi di tampak wisata. Itu. Top sekali dulu itu mau. Tampak steller itu. Di SD mereka bilang. Oh Marjo. Ada orang pergi di gunung mangan itu. Nah Pak Pendeta dulu kan dorong di sana itu. Ada bangunan. Ada rumah. Itu rumah yang dibikin sendiri oleh steller. Atau bagaimana Pak Pendeta? Dibikin sendiri. Tapi bahannya dikirim. Oh dikirim juga Pak Pendeta? Dikirim. Karena mereka kan sebagai pekerja. Kemudian kesulitan. Dulu kan bukan sama dari sekarang. Sudah terbuka kan? Jadi selain mereka juga diberikan pengetahuan. Tetapi yang tidak mereka bisa buat. Itu yang dikirim dari Belanda. Termasuk kaji mereka dari Belanda. Dari Belanda. Mungkin tapi alat-alat pertukangan juga dari sana. Pasti. Oh iya pasti. Karena kalau... Mereka juga menyesuaikan kan. Kan. Tuhan juga kan punya kearifan di sini. Ini yang kegiatan yang di... Jalan mau ke... Lengani-Lengani. Kan banyak juga orang tua-tua orang... Tahu itu bahwa BKMP dan sebagainya kan. Oh. Sudah itu. Keterampilan-keterampilan seperti itu juga pasti mereka ajar. Pandai besi. Kipung. Seperti itu. Iya seperti itu. Pandai besi ya. Berarti banyak sekali yang sudah datang ya. Karena rupanya mereka sudah diperlengkapi. Banyak pengetahuan. Karena ini kan menurunkan ke... Bukan wilayah kota. Berkampungan. Nah Pak Pendeta ini kan orang di Sangihe. Yang steler ini di Manganitu. Iya. Dia sampai memilih... Atau memang di sana penempatan langsung dari sana. Kau di sini. Kau di sini. Atau mereka sampai di sini kemudian cari tempat. Oh di sini banyak warga. Cari tempat masing-masing. Berarti ya. Dan kalau tidak salah di kota besar kita di Tahuna adakah Pak Pendeta waktu itu? Siapa yang diturunkan? Jadi sebenarnya kalau dilihat. Mereka datang ini kan pasti ada observasi dulu kan. Iya. Termasuk di gunung. Di gunung. Sangir kan di peta. Bagaimana lebih besar sangir di peta. Hampirnya ada bali ya. Kan ada bali ya. Tapi mereka sampai. Kan berarti ada observasi dulu kan. Dan jangan lupa tadi. Diorang kan diminta oleh sendiri melanda kan. Belanda kan 350 tahun menjajah tol. Menjajah Indonesia. Iya. Jadi rupanya seperti itu sudah ada peta. Sehingga mereka juga tinggal ditempatkan. Oh iya. Atau mungkin rujungan dari. Ini kan mereka pekerja kan. Iya. Sementara pekerja ini ada di bawah satu badan. Jadi saya kira itu yang terjadi. Tapi gunung mereka pilih gunung. Gunung ya? Gunung salah satu. Sarat yang mereka biasanya. Sarat yang dorang pakai. Ada air dingin dan air sejuk. Itu yang biasanya. Apa itu Bapak Pendeta? Lokasi-lokasi. Lokasi maksudnya. Gunung kan sama dengan temohon tuh. Kalau melihat. Betul dingin. Padahal dulu warganya justru banyak. Kalau tidak salah ada di Tahuna. Tapi mungkin di sana tempatnya justru lebih bagus. Lebih strategis untuk penginjilan. Semacam itu Bapak Pendeta. Untuk pendekatan kepada masyarakat. Tapi Tahuna menjadi bagian dari pelayanan mereka juga. Mungkin dorang lihat di sana lebih tampak rupa bagus. Coba nyara ada di sini yang Sendrin tinggal kan. Itu juga no. Makanya unggih pikir kenapa mereka harus pilih di sana. Sementara banyak warga. Di sini kalau memang untuk penginjilan. Kalau untuk orang-orang kan basis masyarakat justru ada di sini. Banyak di Tahuna. Nah kalau situs hanya ada di Manganitu dan Tabukan Utara tadi. Dan juga yang ada di Tamako. Selain itu ada lagi Bapak Pendeta di sini. Memang yang kita tahu itu karena tempat mereka tinggalkan. Kalau dulu di Kaluatu sekolah. Kueksko. Sekolah. Tapi ketika tahun berapa semua dihancurkan kan. Wah sayang. Karena Jepang. Sesudah Belana kan Jepang yang menjajah kita kan. Jadi dihancurkan. Banyak yang di. Dihancurkan oleh Jepang. Bapak Pendeta atau masyarakat kita di sini dihancurkan oleh Jepang. Jadi sekolah di Kaluatu tapi juga di gunung yang rumah besar itu tempat sekolah juga itu. Yang sekarang disebut rumah sending. Rumah sending. Peninggalan berikutnya tinggal kubur. Situ-situ berikutnya kubur-kubur sender kan ada semua. Di pelihara sampai hari ini. Di Taukan Utara, Ketamako, di Bangan Itu. Ya sahabat budaya dan juga pemirsa RRI net. Ungke tidak terasa ini kebersamaan kita. So di penghujung acara obrolan budaya Ungke. Sebenarnya Ungke. Masih ada yang mau tanya? Iya. Masih penasaran? Penasaran Ungke. Sebab mungkin banyak itu peninggalan-peninggalan sending yang mesti orang sangi. Lebih khusus orang sangi harus tahu. Karena itu bagian dari sejarah. Betul. Tuan-tuan identitas daerah itu. Dan bukan hanya Tuan-tuan dua Ungke yang mesti tahu. Sampai Tuan-tuan anak cucu ke depan juga harus tahu. Iya harus tahu. Jadi mudah-mudahan ini nyanda akan menghilang. DP informasi, tradisi dan segala macamnya terkait dengan jejak sending yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Nah karena kita sudah di menit-menit terakhir Ungke. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ketua Badan Adat Sangiha, Bapak Pendeta Patras Madunsa MTH. Dipersilakan. Terima kasih. Pertama, sebagai Ketua Badan Adat saya menyampaikan terima kasih. Saya kira ini bagian dari pembelajaran yang harus terus kita kembangkan ke depan. Sebab banyak nilai yang kita bisa lihat dari kerja senderling itu. Pertama, mereka kan diutus dari Jerman. Ketika itu transportasi dan sebagainya memang susah. Tapi mereka mau bekerja. Mereka mau memberi diri. Mereka tidak menghitung apa yang mereka dapatkan. Mereka bersedia mati di tempat kerja. Di tempat mereka bekerja. Kan ini nilai menurut kita. Yang kira-kira juga ini menjadi motivasi. Yang kedua, sebagai Ketua Badan Adat saya juga sebagai pendeta. Sehingga beberapa tata-tata yang disampaikan tadi sebenarnya itu bagian dari yang saya tahu dari pelayanan Gremot Insilita Laut. Sehingga saya kira juga, karena kita sedang ada dalam perayaan HUT Gemis ke-77 dan HPI ke-167. Maka ini juga saya kira bagi warga Gemis harus mendapat nilai, mendapat support. Apalagi di tengah sekarang ini kan kemudahan banyak sekali terjadi. Di sana sini, di mana saja kita di tempat kemudah. Akses juga apalagi. Tapi kadang-kadang motivasi kita melayani jauh dari pengorbanan-pengorbanan pada senderling. Padahal mereka dari kesulitan memang bukan cuma tinggi-tinggi-tinggi, tapi mereka mau. Dan saya kira sekali lagi, baik sebagai pendeta, juga sebagai Tua Badan Adat saya berharap obrolan ini tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi akan tetap membangun sinergitas kita ke depan dalam tanggung jawab. Karena masih banyak yang menjadi tanggung jawab kita untuk anak cucu yang perlu kita turunkan dari nilai sejarah budaya yang sebagainya. Dan terakhir tentu sebagai juga Ketua Badan Adat berharap obrolan ini juga punya dampak untuk... Karena ada banyak situs sekarang kan sudah terabaikan karena masalah dana. Sehingga saya kira dengan obrolan ini mungkin ada donasi-donasi yang punya kepedulian untuk melestarikan. Dipugar kembali. Mungkin itu yang saya bilang sampaikan, terima kasih untuk kesempatan. Tuhan memberkati. Ya, kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Ketua Badan Adat Sangiha, Bapak Pendeta Patras Madunsa MTH. Walaupun Ungke beberapa hari ini sibuk sekali. Susah mau dapat ya? Ya, susah mau dapat ya Bapak Pendeta. Kemarin baru sampai di Tahuna, sebenarnya kemarin tetapi karena ada kesibukan, ini hari sebenarnya ada kesibukan tetapi tetap menyebatkan waktu untuk bersama dengan Ungke dan Momok dalam acara obrolan budaya. Ini juga jadi mungkin harus ada Pak Momok di Ungke, dia mungkin orang-orang yang warga Sangiha, Pak Pendeta kan berapa kali ini apa tapi Pak Pendeta tetap memiliki semangatnya Sending. Jadi mungkin itu yang harus ada juga Pak orang-orang Sangiha. Semangat dan perjuangan dari Sending ya tetap akan ada di warga masyarakat Sangiha maupun juga untuk yang melayani di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Jejak Sending di Kabupaten Kepulauan Sangiha tidak akan pernah pudar. Betul. Nah, Ungke terendah selesai dengan obrolan budaya, Ungke ini kira-kira mau kemana dan ini? Sudah di celana pendek dengan baju begini dan tolu. Ungke saya keluar dari subuh tadi mau. Kalau mau kemana? Ungke saya begini, aduh bagus, cuaca bagus. Saya kira Ungke tak sana. Cuma Ungke pikir, ah ini Momok tadi sobat bilang ada mau panggil Pak Ungke, saya pasti ada sesuatu yang penting. Nah, apalagi ini Momok tadi, oh bagus, oke dan masih Ungke pikir, biar Juh. Memangkail nanti ulang lain kali itu, mau cari Bapak Ketua Badan Adat, waktu juga setengah mati. Ungke pikir, ah ini Juh, ini waktu yang bagus untuk Ungke dan mungkin untuk mau kasih tahu Pak. Nah, semua orang sangi, bahwa ada sejarah informasi ini, jauh lebih penting. Betul. Mar, biasanya kan kalau orang mau panggil itu, bawa apa itu? Panggayung atau Ungke yang tolu? Ungke yang tolu ini, orang di Parau pakai tolu mau. Ini apa kong? Biasa kan cuma. Ini orang di Parau cuma pakai tolu dan pakai pacol. Ini ada, aku pakai helm tengkorak. Ini ada, biasanya kalau yang pakai topi-topi begini identik dengan yang ada di kobong-kobong. Ini ada, kasih yang mau, dulu ada tolu. Orang-orang tua dulu kalau di, ah cuma saja pakai kepala sendiri. Oh, begitu. Oke, dang. Berarti berikut lanjut, mengenai. Makanya Ungke bawa ini supaya menyampaikan bahwa identitas dari dulu. Tradisional, Mo. Nelayan, ya? Nelayan. Mo curiga Ungke yang pakai panggayung? Iya. Bikin takut ke Ungke, bawa panggayung satu. Karena Ungke takut, Momo meminta. Ungke beikang. Makanya panggayung deikang, so dititik dulu. Kalau Momo mau pulang ini, Cuma mau bawa apa ya? Momo masa, Momo masa. Nyenak bajual masih, Momo? Belum bajual? Nyenak mungkin tuh mau bawa pacul tetap, Momo masa. Mar, sama-sama tau tuh mau bawa pacul. Yang pasti memang ikang, so dimamasa ini Pak Ungke berumah. Oke, berarti Momo so nyanda ada DP jatah ya? Nyanda. Untuk ikang? Iya, so bilang, kalau Momo datang minta ikang, jangan. Jangan. Sebenarnya Ungke yang mesti dikasih akan ikang ini bawa pendeta, Ungke. Nanti juga kalau ada DP hasilnya be, Ungke. Nyanda katu, kalau orang-orang apa, rupa papan pendeta ini, sepatutnya menjadi terlalu apa kasihan, Ungke terhormat kalau misalnya papan pendeta juga mau datang di rumah Pak Ungke. Kapan kalau papan pendeta yang mau datang ke rumah, Ungke antar itu ikang. Oh iyalah ini Ungke, bagaimana? Momo bilang tadi Pak Manetan mau bahasin, enggak. Nanti juga nanti ulang. Oke, Dang. Ungke, deng Momo, ucapkan terima kasih juga untuk semua pemirsa RRI Net. Sekali lagi terima kasih juga untuk narasumber kita, Bapak Pendeta Patras Madon, S.M.T.H. selaku Ketua Badan Adat Sangiha. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya dari RRI Tahuna. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.